Hai naik ceritanya ini dia punya utang ya dia datang ke sini tuh mau curhat tentang utang Allah tuh menggandingkan kata-kata ghofururrohim dengan kata-kata padu-padan yang pas gitu apalah ghofururrohim ghofur itu artinya ampunannya berulang-ulang arrohim artinya kasih sayangnya juga ndak putus-putus kalau aplikasi pengasih penyayang tuh di dalam dunia nyata siapa mamak mamak kita maksudnya orang tua kita mungkin pernah hatinya sedih hatinya terluka tapi enggak mungkin dia tidak doakan anaknya kemarin saya kedatangan ibu-ibu jadi ceritanya ibu ini ini muallaf yang agak sedih dengar itu dia harus kerja terus jarinya nih putus terpotong apa dia bilang parang terus ininya tuh hilang gitu dia bilang begitu dia cari dimana potongan jari saya nih di ujung parang jarinya itu nempel Aduh saya dengar itu tuh lemas saya tuh dengarkan dia cerita dia tuh duduk sini kan dia curhat dia cerita dia bilang saya nih Ustadz anak lapan yang paling kecil umur setahun tujuh bulan suami tak bisa kerja dah karena paru-parunya bocor karena kerja di pabrik tempurung kelapa jadi tempat bakar kelapa tuh ada tempurungnya kan nah tempurung itu jadikan briket jadikan arang nah arang itu yang apa dijual suaminya nih pekerja tukang ya mungkin tukang itu karena tiap hari pakai asap dan enggak pakai masker katanya bocor paru-parunya tiada tiga bolongan saya dengar itu jadi suami saya jadi siapa yang cari duit untuk anak-anak lapan nih saya lah Pak Ustadz gimana cari ibu cari duit dia bilang saya jual sayuk sayuk keladi kadang saya nangka kadang kalau pas lagi ada rezeki bagus saya bikin botok kata dia berapa modal ibu 100 ribu terus dia bilang kalau lagi laku bagus ya dapatlah untung 10 ribu 20 ribu itu dengar dia bilang 10 ribu 20 ribu itu langsung lemas ya Allah banyaknya rezeki yang Allah titipkan ke kita yang lupa kita syukuri balik lagi ke ibu ini yang puncak ceritanya bukan itu kalau dia punya anak delapan dia harus menghidupi jadi satu hari berarti 10 orang Ustadz kata dia nah ceritanya nih dia punya utang ya dia datang kesini tuh mau curhat tentang utang dia kerja tadi tuh jual-jual sayuk punya kawan kawannya nih bahasa melayunya bejajak juga apa bejajak what is the meaning of bejajak jualan juga jualan sayuk sama juga kayak dia tapi teman ini mungkin ya agak lebih pintar lah jadi bisa minjam duit di kooperasi gitu bahasanya nama dia dimasukkan nama kawan itu dimasukkan juga tapi dia ini karena nggak ngerti administratif dan segala macam akhirnya temannya yang berurusan utang lah dia judulnya nih sama kawannya kalau lagi ada perlu nak beli beras pinjam sama kawan nak beli beras pinjam nah singkat cerita dia bilang saya udah nyicil selama kurang lebih 2 juta tapi rasa-rasanya utang saya takdak berkurang ibu saya bilang waktu nyicil nyatat nggak dia bilang takdak kan tak mungkin lah dia nipu macam saya kan tak pernah takdak mau nak nipu orang maka takkanlah saya nih apa takkanlah kawan saya tuh nipu gak kan dia sama gak kayak saya yang terjadi apa utang dia tak berkurang justru malah tiba-tiba dapat tagihan 8 juta itu terkejut dia hah 8 juta utang aku ini sama bunganya apanya segala macam saya terdiam dengar dia cerita tuh nah ustad kata dia saya nih yang bikin saya galau nih saya nih hampir mau bunuh diri tak kuat dah saya ustad nangis terus melinang ya matanya tuh kan nangis ya terus ini hampir nak bunuh diri dia bilang terus dia bilang gini saya ini udah dapat tawaran sebenarnya kata dia adik-beradik saya yang masih di agama yang lain itu udah nawarkan kalau kau balik ke agama yang lama aku lunaskan semua utang-utangmu aku tanggung keluarga kau kata dia nah dia nangis makin jadi-jadi tuh waktu bilang saya nggak mau ustad saya mau tetap Islam tuh bergetar saya rasanya ya Allah oh saya bilang berapa miliar utang ibu nih sampai ibu mau bunuh diri saya tanya lah kan berapa sisanya kena tagih-tagih orang diteriak-teriakkan saat semuka saya berapa utang ibu 6 juta kenapalah harta tuh harus dibagikan sampai ada perintah khut min amwalihin coba buka surat 59 ayat 7 saya ceritakan ini maksud saya supaya abang kakak kita nih masih banyak PR satu yang kedua kita tak bisa jalan seorang-seorang yuk ma'afa Allahu ala rasulih min ahlil kurwa falillahi walil rasul walidhil kurba waliyata mawal masakin wa benis sabil apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah satu untuk Allah dua rasul tiga kerabat anak yatim orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dibalikkan dulu untuk Allah harta yang didapat tanpa peperangan berarti kalau harta perdagangan boleh gak masuk balikkan lagi ke Allah habis itu untuk rasulnya kerabat rasul anak yatim orang miskin dan orang dalam perjalanan kenapa Islam itu mengajarkan seni mendistribusikan harta kalau di tempat lain apalagi kayak kapitalis antum akan belajar ilmu mendapatkan uang tapi ilmu mendistribusikan uang biasanya enggak nah yang saya mau garis bawahi adalah kata-kata islam mengajarkan kita mendistribusikan harta ada yang punya harta berikan hartamu yang tak punya harta berikan tenagamu yang tak punya tenaga berikan doamu adakah orang yang tak punya tenaga satu yang terbaring di rumah sakit salah satu orang yang diijabah Allah doanya siapa? orang yang di rumah sakit maka tidak ada alasan untuk tidak memberi abang, akak, ayah, bunda kita nih semuanya kita semua kita semua ya kan punya dosa ya betul enggak? analogi cebok kemarin itu masih ingat enggak? apalah yang Allah tunggu dari kita itu al-i'tirafu ala dhanbi al-i'tirafu ala dhunub pengakuan atas segala macam dosa-dosa rabbana zolamna anfusana la ilaha ila anta subhanaka inikuntumina zalimin ayat tias yang sudah saya ingatkan bekali-kali apa tias? taubat, iman, amal soleh apa poin pentingnya dari tias? setelah tias apa? yubat dilullahu sayiatim hasanat digantikan sama Allah tapi ceboknya pakai tangan sendiri cebok ini ya abang akak analogi yang saya kasih tau untuk kita sungguh-sungguh lagi gitu mengingat-ingat berapa banyak dosa-dosa di masa lalu kita harus sungguh-sungguh menceboknya dengan tangan kita sendiri bentuk tanggung jawab nah kalimat yang tadi di ayat Qur'an tadi yuk kaila yakuna dulatambainal agniya iminkum apa artinya kaila yakuna dulatambainal agniya iminkum supaya harta itu kata Allah tidak hanya beredar atau tidak hanya berada di antara orang-orang kaya saja di antara kamu inilah pentingnya jas apa itu jas? jembatan amal soleh jembatan kebaikan kaila yakuna dulatambainal agniya iminkum umat lapar ada orang ceramah sabarlah sabarlah kata-kata sabar itu belum sampai otaknya perutnya lapar beda ketika antara bilang sabarlah setelah dikasih makan kasih beras dua kantok apa dua karung pegangkan duit sama dia baru antara bilang sabar baru nyambung dia ada frekuensinya nyambung minimal kalau belum bisa ngasih harta kasih kasih doa saya 2012 2013 belum punya duit abang kakak minus juga ada orang datang kesini curhat apalah yang saya lakukan saya cuma kasih telinga saya karena baru itu yang saya mampu masya Allah bu saya ikut sedih bu dengarnya bu semoga ibu sehat ya panjang umur muradzuki saya baru punya doa al-fatihah bu saya doakan bu ya semoga ibu diselesaikan permasalahannya kaila yakuna dulatambainal agniya harus ada orang yang menjembatani orang baik ini sama orang yang perlu kalau dalam islam ada baik tulmal apa yang dibutuhkan oleh orang yang tengah-tengah ini yang menjembatani kebaikan dengan kebaikan ini apa orang yang aman orang yang punya hati orang yang punya niat baik abang kakak saya baru cerita sekilas tentang ibu tadi apa perasaan abang kakak dengarnya pas kita mau tanya ada nomor handphone bu tak ada tak punya hp ibu kesini pakai apa minjam motor kawan dari jam berapa jam 3 saya turun dari rumah langsung lemas saya Masya Allah saya bilang siapa ngasih tau ibu ada teman saya disebutlah namanya bersambung-sambung gitu pokoknya katanya ketemu sama Ustadz Luqman Masjid Kapal Munzalan jadi abang kakak usikum wa'i nafsi bitaqallah kebaikan ini harus ada yang menjembatani nya dan saya udah bilang statement bekali-kali munzalan ini bukan yang terbaik abang kakak pilihlah yakinilah ya kan mana yang abang kakak yakin mana yang abang kakak rasa berlu mana yang abang kakak rasa benar abang jalan yang penting harta ini jangan sampai berputar hanya di tempat orang kaya saja Islam ngajarin kita itu terima kasih tapi jangan lupa abang kakak jangan lupa memang harta haram itu gak akan mungkin jadi amal soleh gak mungkin saya udah pernah tanya sama berapa orang bang dulu abang waktu pegang duit banyak saya bilang ada tuh pikir umrah dia bilang gak ada sama sekali justru saat tak punya duit Allah kasih saya rezeki untuk bisa pengen umrah nah Islam ngajarkan kita abang kakak untuk mendistribusikan harta ini dari orang yang kaya orang baik ada gak orang yang punya duit tapi bingung mau diapakan duit banyak ada gak orang yang gak punya duit bingung mau ngapa gitu sampai kayak ibu tadi kan dia bilang apa dia bilang tadi saya mau bunuh diri tapi saya ingat anak saya yang setahun 7 bulan saya tak jadi bunuh diri tapi saya pun abang kakak rasa-rasanya ya semakin kesini nih ngerenung gitu memang infak sedekah wakaf itu orang-orang tertentu memang yang diizinkan Allah untuk menggeser hartanya yuk kita buka ayat yang paling panjang ayat yang paling panjang adalah ayat hutang al-baqoro 282 ya ayualladzina amanu dibuka dengan ya ayualladzina amanu ada berapa kata kunci ini yang saya mau kasih abang kakak ini kayaknya di SMK saya cuma bahas-bahas sekilas-sekilas malam ini saya buka ya eh pagi ini kita buka ayo ya ayualladzina amanu idha tada yantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu yuk kasih garis bawah dilingkari bila perlu faktubuhu apa kata kuncinya instruksi gak tuh fi'lul amr tuh dalam bahasa Arab lil wujub itu sulfik kan al-amru lil wujub gitu kan koidahnya kalau Allah sudah bilang idha tada yantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu ma makna faktubuhu disini catatnya tuh levelnya berapa sunnah mubah apa hukumnya wajib wal-yaktub bainakum katibun bila ade hendaklah seorang pencatat diantara kamu menuliskannya dengan benar walayakba katibun ayyaktubakama allamahullah fal-yaktub tuh dua kali tak boleh nolak saya punya hutang misalnya sama Pak Rudy Pak Rudy ngasih pihutang ya kan saya ketemu sama Rafi sama Bang Sam Bang Sam bisa gak minta tolong sama Rafi tolong bantu tuliskan jadi saksi gak boleh nolak perintah Quran walayakba katibun ayyaktubakama allamahullah cuma Allah bilang disitu wal-yaktub bainakum katibun bil ade harus ada orang yang amanah orang yang adil bukan asal-asal jadi ibu tadi benar permasalahan yang sedang dihadapi tapi salah apa salahnya gak nyata walayakba katibun ayyaktubakama allamahullah fal-yaktub wal-yumlililladzi alaihilhaqqu wal-yattakillaha rabbah walayab khos minhushay'a apa tuh hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berhutang mendiktekannya tolong catatkannya Fi hutang saya sama Pak Rudy jadi pada hari ini Lukmanul Hakim nomor KTP nomor sepatu telah berhutang kepada saudara pihak kedua namanya siapa namanya Pak Rudy berapa hutangnya 500 rupiah misalnya gitu berapa hutangnya antum ketawa kan dengar 500 rupiah lihat ayat Qur'annya wal-yumlililladzi alaihilhaqqu wal-yattakillaha rabbah walayab khos minhushay'a tak boleh curang jangan ada dusta ya kan fa-ingkana ladzi alaihilhaqqu safihan au do'ifan au la yastati'u ayyumilla huwa fal-yumlil waliyuhu bil'adil kalau tak ada atau orang ini kodarullah memang orang ini orang yang lemah akalnya lemah enggak mampu maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar jadi tidak ada excuse walaupun mohon maaf orang ini dianggap anak istimewa atau mungkin kayak disabilitas gitu kalau urusannya hutang pihutang tetap harus ditulis walinya yang mendiktekannya berarti apa ini artinya penting atau penting sekali boleh ditinggalkan enggak hari ini orang kenapa banyak berhutang enggak lunas-lunas kenapa bapak belor fal-yumlil waliyuhu bil'adil was tashidu syahidaini mirrijalikum diminta dipersaksikan lagi betul fi betul bang sam bahwasannya saya punya hutang sama pak Rudy 500 rupiah bukan 500 ribu 500 rupiah betul enggak betul betul ya fi ya pak Rudy betul pak Rudy bapak minyamkan saya 500 rupiah betul kalau kalau tak ada satu laki-laki dan satu laki-laki harus ada satu laki-laki dan dua perempuan karena satu laki-laki levelnya dua perempuan antadilla ihdahuma fatu zakkira ihdahumal ukhra masya Allah mana ada ayat sedetil-detil gini ayo sekarang belum selesai ini ayatnya ngapa orang yang punya hutang itu tak beres-beres hutangnya tepuklah sebelahnya belum selesai ya poin pentingnya lihat tadi berapa hutang saya sama pak Rudy 500 rupiah fatu zakkira ihdahumal ukhra walaya basyuhadau iza madu'u kalau sewaktu itu rafi dan juga bang bang sam saya panggil bang sam saya ini perlu saksi bahwasanya hutang saya terhadap pak Rudy adalah 500 rupiah abang tak boleh nolak kalau saya panggil lihat lihat walaya basyuhadau iza madu'u wala tasamu antaktubuhu sogiron aw kabiron ila ajali tadi antum ketawa ketika saya bilang hutang saya sama pak Rudy 500 rupiah apa Allah bilang ayo semuanya wala tasamu mamana sa'imayas amu tahu Allah itu kita itu paling tak kuasa alah cuma 6 juta ustad kawan saya ini baik bah kalau 6 miliar baru saya catat cuma 6 juta jak 6 juta jak itulah bikin kau jadi gila ayo wala tasamu antaktubuhu sogiron aw kabiron ila ajali jangan kamu bosan kata Allah untuk menuliskannya besar atau eh aku ambil lo sayo ya kata dia pun hilang sayoknya udah jadi kalau nyebut itu tak boleh kan dhalikum aksatu indallah wa akwamu lish shahadah wa adna Allah tertabu tiga sebab kenapa Allah suruh tulis pakai saksi tak ada saksi laki-laki-laki-laki pakai laki-laki perempuan-perempuan anak-anak istimewa bawa walinya catat yang jadi saksi tak boleh nolak kalau diminta persaksiannya zhalikum aksatu indallah wa akwamu lish shahadah wa adna Allah tertabu apa maksudnya kalimat ini yang begitu itu kata Allah yang demikian itu lebih adil di sisi Allah lebih dapat menguatkan kesaksian dan mendekatkan kamu pada ketidak raguan berapa utang aku ya berapa utang aku ya syariat itu abang akak memudahkan bukan mempersulit justru dengan dicatat itulah kata Allah lebih adil di sisi Allah lebih dapat menguatkan persaksian dan mendekatkan kamu pada ketidak raguan ada tertulis ada tanda tangannya jadi pada tanggal sekian Juni 2020 misalnya ayah Luqmanul Hakim berhutang kepada Pak Rudy senilai 500 rupiah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih